Koni Sumatera Selatan fokus melakukan pemusatan latihan atlet guna persiapan menuju PON 2020 di Papua. Hendri Zainuddin, Ketua Koni Sumsel mengatakan, pemusatan latihan akan dilakukan setiap cabur yang atletnya lolos di PON 2020. Saat ini ada 115 atlet yang telah lolos PON melalui Kejurnas dan Porwil, namun harus dilakukan evaluasi melalui pemusatan latihan daerah. Pihaknya akan terus memantau perkembangan atlet yang siap bertanding, target memperbaiki peringkat harus dilakukan, di mana pada PON Jawa Barat Sumatera Selatan berada di peringkat 21, namun di PON Papua 2020 ini Sumsel harus menembus lima besar. Kita akan persiapan soal PON 2020. Nanti yang lain-lain, misalnya hubungan kerjasama dengan dalam daerah, misalnya beliau pilih daos ini, tentu dia akan punya visi beda-beda, tetapi kami dengan Pak Sekjen, dengan kawan-kawan yang bintas, akan konsentrasi bagaimana di pemusatan daerah latihan di Pelanda di PON 2020. Untuk memaksimalkan pembinaan dan pemantauan atlet, KONI Sumsel telah membentuk Satga Spon yang bertugas memantau perkembangan atlet yang akan diberangkatkan nanti.